Intro Bro, bro, sebelum masuk ke videonya nih guys ya Gue cuma pengen ngasih tau ke kalian Kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Subasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB Kalian bisa langsung buka instagram kalian Dan langsung ketik subasaindo.game ya guys ya Tapi disitu bukan cuma jual akun subasa doang ya Tapi disitu jual akun Bontiras Ada akun 7 Devil Sins Ada Blitz Ada Slime Isekai Ada Pokemon Ada Yu-Gi-Oh! 7 Nightmare Philip Dragon Ball Legend Wow, gila bro Jadi semuanya ada disini Langsung aja kalian buka instagram Ketik subasaindo.game Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya Trusted parah, cow Langsung aja kita masuk ke videonya Jangan lupa buka instagram subasaindo.game ya guys ya Let's go! Yo, halo guys, yo Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Balik lagi ke Kapten Subasa Ace Dan kita bakal nge-review ID-nya lagi Randy ya Seperti biasa kita bakal nge-review ID-nya dia ya guys ya Jadi ID-nya Randy ini Ada beberapa yang bikin gue surprise team ya Jadi yang pertama itu Gue bakal liat win rate dia ya Sorry, gue lagi ini dulu Historical dia aja Victory rate-nya cuy Buset 82% 82% Tapi offensive winnya 95% Defense-nya 27% guys Wow Dan buat temen-temen semua Yang mau pengen join klub Randy ya Itu ada di hensin.fc Ya temen-temen Tolong yang mau pengen masuk ke klubnya Randy Sliparions ya Jadi langsung masuk aja ke hensin.fc Nanti akan di-approve dari orang yang pertama kali daftar ya Yang sekarang nih yang daftar ya Jadi langsung aja nge-review ke Apa namanya? Lock-in Terus abis-abis masuk ke grupnya hensin.fc ya Karena nih bisa dibilang klub yang aktif ya guys ya Buset 30% mulu victory plan-nya Nah ini tim yang sering dipake ya Jadi nanti gue bakal nge-review dia juga ya Sebentar Itu tuh yang bakal di-review tuh ada beberapa sih Bentar Event tactic Terus abis-abis dream leap udah top top Kayaknya biasanya limit satu-satu sekaligus subs Soalnya kartu 12 level semua Kita coba liat ya Oke Wah guys ini tim utamanya Randi ya Ini tim utamanya Randi guys Literally Itu sudah komplit ya Dan disini udah 17 ribu semua guys Full max Gila ini tim utama Tapi dia pakenya Oda sama si Goawe ya Ini tim utamanya si Randi ya Dan ini kalo misalnya kalian liat ya Kartu Kartu UR-nya ya Yang tactic plan-nya ini ya Ini tactic plan-nya ini Itu bisa diliat dulu bentar Kita coba ke XP-nya ya Kita improve tactic Oh Gak bisa ya Di Apa sih ini Coba naikin salah satu Oh salah satu Kita coba naikin Buset Kartunya banyak banget bre Buset guys Gila kartunya ada 200 200 200 Sini guys Anjir Gila kartunya udah lengkap guys Luar biasa Ini rata-rata udah 12 semua ya Level 12 semua ya Taktiknya ya Anjir cowo Ini gila sih Wah ini gila sih bre Ini tim utamanya Dan ini semua kartunya juga udah pada Taktik plan-nya juga udah pada level 12 ya Ini Sano Eh ini Oda ya Oda Tuh Oh ini Oda belum ya Belum level 12 nih Oda Oke Gak apa-apa Belum level 12 Si Misaki Udah level 12 ya Taktik plan-nya ya Terus Misugi Anjir Misugi juga udah cuy Ball position Interception Sama Master of Technique Taktik ya Terus lepas itu Takeshi juga udah ya Sama Skill expert tackle Master of Technique Sama ball position protection Kemarin ada bule yang nanya Why must ball protection Karena itu kalau ball protection itu Will be helpful for your player To keep the ball When trying to dribble When try to dribble Without skill So he can protect the ball Even without Dribble skill That's why Ball position protection Is very important For your player Tuh gila sih ini Matsuyama Ini juga udah gila ya Matsuyama tackle-nya 2275 Level 12 semua guys Kartunya Jito Jito juga udah level 12 Taktik plan-nya Singgauwi Taktik plan-nya juga level 12 Buset Asoda Ini juga udah level 12 Taktik plan-nya Ini juga Izizaki Ini juga udah Taktik plan-nya juga udah lengkap ya Gila cuy Terus abis itu disini ya Ini ada Team SR Ini team SR-nya udah ngeri juga loh guys Team SR-nya aja ngeri ya Gila ini Anjir sih Kalian lihat guys Udah 13 ribu semua ya 12 ribu, 13 ribu ya Udah kayak nge-cheat Ini team ya Buset Ini juga Taktik plan-nya belum naik ya Kalau team SR ya Karena ya gak mungkin juga Dinaikin ya Tapi semuanya udah Taktik plan-nya legendary semua ya Sama team super sub-nya guys This is the super sub-nya ya Super sub-team More OP Gila Gila sih ini Terlalu OP cuy Super sub-team-nya ya Ini super sub-team-nya terlalu OP sih Ini ada Tsubasa juga ya Tsubasa Ini juga shot-nya udah oke banget ya Terus juga Super sub-nya ada Genzo Genzo juga ada disini ya Buset teknik sama strength-nya Speed prediction-nya juga gede ya Ada Yuga Yuga dengan shot terkuatnya Lalu juga Super sub-nya itu doang ya Oh ada Urabe Aduh maaf ya Saya lagi gak review nih Eh lagi nge-review Buset guys Ini timnya sih gila banget sih guys Cuman nanti Gue bakal cobain Tim dengan full OP Tim SR dia ya SSR ya Jadi ini tim super sub-nya Kita bakal cobain Sama nanti tim terkuatnya ya Kalau tim SR Kayaknya nanti gue bakal review Kalau misalnya ada waktu ya Gila guys ini Literally ini gila sih Taktik plan-nya aja Tadi gue mau coba naikin ya Ini nih banyak banget guys Kartunya banyak banget anjir Wah monster sih ini orang Gila cuy Kita cobain tim yang ini dulu ya 4-4-2 Gue mau pengen outin Kazumasa dulu ya Jadi gini nih Nah gue pengen kayak gini Sama strikernya Aduh striker terkuat sih Ini ya Si Kazumasa ya Yuganya belum naik full ternyata ya Pengen sih pake full Si Yuga sih Tapi yaudah lah Pake kayak gini dulu aja ya Set ini OP banget cuy Gue mau pengen cobain tim ini Baru nanti kita cobain tim super sub-nya ya Oke Kita cobain Oh kita liat ini dulu ya Backs-nya dia ya Mau kalian liat guys Gila Kartunya lengkap Mau kalian liat Disini 120-150 ini Yang mau pengen punya Izizaki full Tinggal minta sama Randi Anjir Lengkap semua cuy Semuanya ada guys Ini juga 170 ribu Dream bounty-nya ya Terus di shopnya juga udah Sold out semua Literally sold out semua Udah pasti dibeli langsung ya Sama Randi ya Anjir Gila 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 Ini ngeri banget sih Sumpah Terus eventnya juga udah semua ya Ini wakabaya sih Belum ya Oke Kita cobain review aja ya Pertama kita bakal cobain Tim terkuatnya dulu ya 51 ribu power guys 51 ribu Kita cobain tim terkuatnya dulu ya Gila sih 51 ribu guys powernya Nanti kita cobain tim subs-nya ya Subs-nya aja tadi lengkap guys Gila ya Sumpah sih ngeri banget sih nih Bisa ya timnya sengeri ini ya Oke Masih 90% disini Berarti tadi kita buang Takasugi ya Sebenernya sih Takasugi tuh Memang bagusnya di tim utama sih guys Karena Takasugi tuh jago lompatan ya Itu tim SR yang menurut gue Masuk tire S sih Si Takasugi sama si Oda ya Nah Kita cobain timnya Randy guys ya Dengan Power 51 ribu Oke Oke Nah Ball protectionnya nyala tuh guys Oke Oke Sorry Nice ya Oke Zizaki Good Ball protection Let's go Misugi Oke Misugi Masih Misugi Oke Misano Nah Kazumasa Wah Ketahan coy Oke Matsuyama Karena Matsuyama yang dapet bola Jadi kita shoot aja ya Oke Ketahan Satu kali Apakah Kazumasa 6 mil Oh Tadi udah kepake ya skillnya ya Jadi gak ada skillnya Oke Nice banget Sano Oke Ball protection Again Ball protection Again Nice Let's go Ini dia The most strongest Our striker ya Boom Gimana cara jebolinnya guys This is too strong team ya 51 ribu full SSR guys Oke Kurabe Nice Oda Oke Nice Izawa Hmm Kita shot pake Matsuyama gak sih guys Oke 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 ketendang Gue mau pengen nge shot Nice Misugi Nice Misugi Nice Misugi Let's go Let's go Takasugi The second goal Let's go Oh my god This is too strong team guys This is the main main team ya Misano again Oke We going to the third goal guys Let's go Oke Ball protection Throw in Udah ambil bolanya ya Kita bisa offer ke Misaki ya Nah Sini Misugi Oke Third goal Let's go Broken team guys 51 ribu team ya 51 ribu power team ya Gila sih Parah sih Anjir Anjir Oke Sekarang kita cobain Tim yang Super sub ya Kita pake tim yang super sub guys Eh sorry Super sub This is super sub team ya Super sub teamnya Kaya pake nita ya Jadi kita gak pake Gak pake si sano ya Tubihana sih timnya agak sulit sih Subasa Subasa sama Subasa tuh shotnya lebih gede ya Misugi berapa sih shotnya Oh shootnya gak terlalu bagus ya Oke Subasa berarti yang jadi main shooter kita ya Kita jadikan shooter Dream league Let's go This is the super sub teamnya ya Anjir Sorry ya run ya Kita lawan runi lalu main Ada genzo disini ya Cuman gue males nge-review genzo lagi guys Karena genzo tuh cupu banget ya Ini kayaknya ken yang paling OP sih guys Ken itu udah gak bakal di taro di gacha Plus juga gak bakal keluar di retap ya Jadi ken ini the most rare keepernya sekarang ya Karena dia memang bener-bener harus ngumpulin fragment guys Bukan pake gacha ya Jadi kalo buat dinaikin sih Lumayan sulit banget sih Si ken ya Oke kita cobain The super sub team Kita pake si Subasa kali nanti ya Oke Karumatsiyama Low way Oke Oke Wow Nice 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 Basah Tomara Renai Oke Oke Sialan Kenal lagi Muset Ditahan cuy Oke Subasa Gila Kepake stamina nya irit banget cuy Wah ini gold sih Wah gila Gol pertama cuy Boleh ya Kita harus pake si Subasa dulu nanti nih Oke Misugi Oke Misugi Oke Misugi Misugi Oke Mita Kita coba Subasa sekarang nendang Ental Wih Oke Sawada Oke Taiga shot Ketahan sama si Naniwa coy Ini baru Hayabusa Shuto Memang kalo Super sub team itu Agak sulit ya Gamefly nya pun juga sulit guys Jadi emang yang paling OP tuh Tadi tim utamanya sih ya Kalo misalnya Kalian nanya gue Lebih enak mana Ya jelas tim utamanya Si Randy guys Jambang cuy Oke Nah ini dia Maksud gue Kamisori Taku Kamisori Taku Oke Naisa Tomaroranai Oh my god Wah Oke Wah We are almost lost Oke Last minute goal Please Last minute goal Apakah ini akan menjadi goal guys With super sub team ya Super sub team I don't like I don't like this 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 one guys Because Ya We should Ready for our main Main team ya Jadi ini gak bagus sih guys Buat dimainin ya Walaupun sebenernya OP-OP juga ya Tapi ya Lebih enak Main Main team ya Kalo di SR Gue udah gak yakin sih Buat dimainin sih Karena kalo full SR Agak susah sih Buat direngketin ya Cuman Ya gimana guys Ini mah Udah terlalu OP Anjir Coba Ini gila banget sih Ini Full SSR Ditambah dari sini nih Buah Full SSR Tapi Yang paling OP tuh Kazumasa tuh Lebih enak guys Karena dia Mainnya sama Lowball ya Main terbang-terbangan ya Jadi lebih enak guys Nerima bolanya ya Sebenernya Kazumasa sama Nita Juga sama-sama enak sih Nita juga enak ya Tapi Kazumasa lebih enak Karena ada auto interceptnya ya Jadi Ini tim Si Randi ya Tuh Kalian liat guys Ini sebenernya Si Randi bisa naikin Semua timnya Cuman dia gak mau boros ya Karena dia bakal Nyimpen resource Buat yang lain-lainnya Nanti Kedepannya Ini Super sub team And this is the main team But We use this guy Oke This is the main team ya guys ya Oke Berarti segitu aja Untuk video kali ini Semoga kalian teribu dengan videonya Gimana untuk kalian guys Apakah kalian mau pengen Ada yang mau ditanyain Di kolom komentar Randi bakal jawab Untuk ID-nya ini ya Karena dia Bisa dibilang Expert banget di game ini guys Buat Misalkan mau pengen Dapetin apa Atau mau trik apa Itu Komen di bawah Nanti gue Nanti gue Amat Randi akan Bantu jawab Oke Berarti segitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa Untuk join Hansin FC Disini Randi Sebagai ketua Atau chairmannya Oke Berarti segitu aja Untuk video kali ini Semoga kalian teribu Reviewen videonya Thanks for watching And see you next week guys Bye Bye guys ya Sub indo by broth3rmax